Hendak menggunakan narkotika di sebuah tempat wisata di Bualemo, seorang pria diamankan Satuan Reserse Narkotika Polres Bualemo. Seorang warga asal kecamatan Tila Mutabir Inisial HH diamankan oleh tim opsional Satuan Reserse Narkotika Polres Bualemo saat hendak mengkonsumsi narkotika di salah satu tempat wisata di kecamatan Botume itu pada Rabu 15 Mei 2024. Polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi kemudian membutuhi pelaku hingga ke kecamatan Botume itu. Pelaku yang telah dihentikan petugas mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun saat melakukan penggeledahan dan pencarian di sekitar TKP, polisi berhasil menemukan satu saset klip berisi butiran kristal yang diduga sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya mengakui bahwa satu saset butiran kristal diduga sabu tersebut cengaja dibuang pelaku agar tidak dikitahui petugas. Barang tersebut sempat dibuang. Tapi dibuang di area di lokasi TKP situ. Setelah dilakukan pencarian, dapatlah ini barang bukti di tepi jalan. Dan anggota sudah mengambilnya barang tersebut dan disedorkan kepada si pelaku ini. Dan si pelaku awalnya ngotot dan akhirnya si pelaku ini mengakui bahwa mana ini barang miliknya. Itu berapa gram itu? Kalau untuk barang bukti yang didapat dari saat di lokasi TKP 0,200 0,2 gram atau sekitar 219, sekian-sekian miligram. Ini barang ini rencananya akan dibawa kemana Pak? Ini barang ini sesuai pengakuan menurut pengakuan dari si pelaku ini akan dipakai. Dipakai menurut pengakuan dari yang diduga pelaku ini yang menguasai. Itu dipakai di pantai. Pelaku kini diamankan di ruang tahanan Pores Bua Lemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Junto 144 ayat 1 dengan ancaman 4 tahun penjara. Tim Liputan Mimosa TV Mwartakan